Intro Welcome back on my watch youtube channel Orewatio desho Nah kali ini gue masih mau mereview brand dari Jepang Tempul lalu gue dari brand Saiko Nah ini masih family ya sama dia Masih family ya bisa dibilang mungkin adiknya lah Langsung aja Ini adalah Aruba Aruba ini adalah salah satu brand buatannya Saiko ya Atau sub brandnya Saiko Nah ini modelnya Tuna Kenapa disebut Tuna? Karena bentuknya emang mirip banget kayak Saiko Tuna Kalau bedanya sama Alba Dia ini case nya yang berbentuk shroud Nih jadi ini udah unibody ya Maksudnya bukan shroud terpisah Disini lak lak langsung bentuknya melengkung Nah ke atas kayak gini Jadi dia modelnya Bezel nya ini rotating bezel nya ini ada di dalam Cuman case nya udah dibentuk shape nya Tuna Tanpa harus menggunakan independent shroud kayak Tuna nya ya Untuk Alba model Tuna ini Dia menggunakan movement automatic dengan kaliber Y676 ya bisa dibilang itu hampir setara sama 7S26 lah Cuman bedanya dia belum punya fitur manual winding sama hack system But it's okay Nah untuk water resist nya dia 10 bar ya kurang lebih 100 meter Tapi ada tapi nya ya ini jam bukan buat diving Karena kalau dilihat dari konstruksi terus model bezel sama konstruksi crown dia ini hanya diperuntukkan sport water resistant aja Mungkin kalau kalian mau berenang ringan di air yang tenang oke oke fine Tapi ini bukan buat kegiatan diving Nah untuk glass material nya sendiri ini masih menggunakan mineral But it's okay Terus untuk bezel nya rotating bezel nya biasanya kalau jam model diver gini kan ada klik nya Kalau dia gak ada klik nya Jadi dia unidirectional Jadi bisa diputar ke kanan bisa diputar ke kiri terserah Ya Dan dia gak ada klik Jadi smooth aja kayak gini Terus untuk screw down ada gak? Gak ada Dia gak ada Screw down atau pengunci crown nya dia gak ada Ya Jadi dia langsung Pop out gini aja Langsung cabut aja kalau mau setting gak perlu di screw down Diameter case nya Oke ini kurang lebih ada di 42,9 Ya kalau dibuletin 43 lah Masih diameter yang dalam tahap kewajaran Dan untuk ketebalannya sendiri dia juga gak terlalu tebal 12,9 atau mungkin 13 mm ya Nah untuk back case ada ciri khas Alba Yang dari dulu masih belum berubah Atau mungkin gak pernah berubah ya logonya Ada logo ombak yang ini menandakan water resist sport Kalau lug to lug nya ini kurang lebih ada di 49,3 ya hampir 5 cm lah Lug to lug nya mungkin termasuk agak panjang ya Untuk lembar strap nya Lug width nya ini ada di 20 cm Masih masih pas banget Dan yang bikin gue suka dari Alba Tuna ini adalah warnanya banyak banget Warna dial nya yang seperti gue pegang ini adalah red ya Warnanya red ya mungkin kalian bisa bilang maroon or else Tapi ini warnanya bener-bener sunburst red Bahkan red nya aja ada dua Nah ini red yang kedua Bedanya apa sih? Ya sekilas memang sama Tapi yang beda adalah di warna bezel nya Warna insert bezel nya ya Kalau yang ini angkanya di bezel nya warnanya putih silver Kalau yang ini warnanya merah Tapi untuk warna dial nya sama Sunburst red Nah ini yang kemarin warna ini sempet booming Nah ini dia Green Ada yang bilang kalau warna gini namanya green hulk So this is tuna hulk Tuna yang terkontaminasi radiasi gamma Jadinya hulk nanti tunanya Nah ini insert bezel nya juga warnanya green juga Terus markernya juga ada bingkainya dengan accent warna gold Dial nya sunburst green Mungkin kalau menurut selera gua Ini hanya just personal opinion aja ya Model ini akan lebih bagus kalau talinya diganti sama yang lain sih Misalkan sama oyster Yang lebih solid atau mungkin justru leather ya Leather or Zulu Jadi walaupun modelnya diver look Tapi sebetulnya lebih keliatan casual aja sih Atau daily beater tuh mungkin lebih cocok sih buat gua Dan pasti lebih stunning sih Nah yang terakhir varian yang lagi gua bawa disini adalah black gold Jadi ini dial nya warnanya black Terus untuk di bezel nya sama rotating bezel sama insert bezel ini ada accent warna gold Nah ini menurut gua yang agak sedikit Mewah sedikit ya Terus talinya rubber masih dengan rubber model diver Tapi udah gunain bahan silikon bahannya yang gak beda jauh sama yang Seiko punya Jadi masih tetep nyaman digunain So what are you waiting for Jangan sampai kehabisan karena ini kemarin juga udah ditunggu Stok kita juga menipis terus So you better get yours hurry Oke langsung aja ke website kita di jamtangan.com Oke I think that's all Untuk si Albatuna ini Happy hunting and happy shopping Jangan lupa subscribe Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen And see you on the next video Sub indo by broth3rmax